Halo Prosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Prasetyo Kali ini saya sedang berada di salah satu dealer Yamaha terbesar di Purworejo Yaitu Yamaha Sumber Baru Motor Dan sesaat lagi akan mereview Yamaha Fiction R Terbaru 2021 Settle down in the place of dreams Float away in the scenery Take a path back of what you need Let's explore the world we see All the dangers that have been made of You believe what they say Through the heartache Oh it's stargaze No invasion today Jadi untuk Yamaha Fiction sendiri Brosis Terdapat versi standar dan Fiction R Dan untuk versi R ini adalah versi tertinggi dari Yamaha Fiction Dan untuk Fiction R sendiri Brosis Terdapat 2 pilihan warna Yaitu warna biru dan warna merah Kebetulan sekarang yang di depan saya adalah warna birunya Oke langsung saja kita bahas fitur detail dan spesifikasi Yang dimiliki oleh Yamaha Fiction R terbaru 2021 ini Kita mulai dari bagian batuk kepalanya Jadi di bagian batuk kepalanya atau lampu novanya ini Dia bentuknya kecil Brosis Kecil memanjang ya seperti ini Seperti yang kita lihat Jadi dia kecil ukurannya tidak lebar ke samping Tapi kecil memanjang ke depan Nah seperti biasa di bagian atas terdapat visor Menggunakan warna hitam atau smoke Dudukan plat nomor tepat berada di depan visornya Jadi di atas ya Nah di bagian ujung visornya disini terdapat Logo Yamaha 3D Nah di bagian sampingnya ini dia menggunakan warna biru Warna birunya ini persis seperti yang digunakan di Yamaha R15 Jadi birunya ini dia terang dan menyala Glossy ya bukan doff Nah di bagian headlampnya Dia bentuknya kecil Hampir menyerupai segitiga bentuknya Jadi di bagian atasnya dia agak lancip Melengkung ke bawah Ke atas lagi di bagian bawahnya dia melengkung seperti ini Hampir ke segitiga bentuknya Terdapat dua sekat disini Antara bagian atas dan bagian bawahnya Dan sudah menggunakan full LED Di bagian headlampnya Walaupun di bagian sennya Ini masih menggunakan bohlam biasa brosis Ini dia Masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning di bagian sennya Jika pada Yamaha Saber dan MT15 sudah menggunakan shock USD Untuk fiction sendiri Baik versi standar maupun versi R Dia masih menggunakan shock telescopic brosis Di bagian suspensinya Dengan tabung shock berwarna hitam doff Ini dia Nah di bagian pengereman depan tentunya Sudah menggunakan disc brake Hanya saja memang fiction Tidak terdapat versi ABS Jadi di bagian pengeremannya Masih standar semua Untuk fiction semua versi Nah kaliper dia menggunakan Dua piston disini Nah di bagian discnya Dia juga masih menggunakan disc tipe standar Jadi belum menggunakan tipe wave Yang terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Nah salah satu perbedaan antara fiction R dengan fiction standar brosis Di bagian velgnya Untuk fiction standar dia menggunakan 5 palang yang terdapat lubang di bagian tengahnya Tapi untuk fiction R atau versi tertinggi ini Dia menggunakan palang velg berbentuk V Jadi sama persis juga dengan yang digunakan di Yamaha R15 ya Itu perbedaannya antara versi standar dan versi tertingginya Di bagian velgnya Velgnya ini menggunakan warna biru Menyesuaikan warna bodinya yang juga biru Nah untuk birunya ini Dia doff brosis Jadi bukan glossy Di bagian sparkboardnya juga menggunakan warna biru Birunya ini glossy Di bagian belakangnya menggunakan hitam Nah untuk bannya sendiri Dia tentunya sudah menggunakan bantu blus dengan ukuran 90x80 ring 17 Nah ini dia brosis Kebetulan disini ada fiction versi standar Jadi kita bisa melihat perbedaannya di bagian velgnya Dia menggunakan palang 5 Dan terdapat lubang di bagian tengahnya Kemudian di bagian discnya juga berbeda ya Antara versi standar dan versi R Sekarang kita mundur sedikit ke belakang Untuk melihat tampilan bodi sampingnya Nah jadi di bagian bodi sampingnya Ini menggunakan warna full biru brosis Birunya glossy Seperti yang tadi saya sebutkan di awal Nah di bagian tulisan fictionnya ini Dia menggunakan emblem Jadi untuk fiction di tahun 2021 ini Sudah menggunakan emblem semua Baik versi standar maupun versi R Nah ini dia tulisannya fiction R Menggunakan warna hitam Dan R nya menggunakan warna merah Nah di bagian belakangnya lagi Di backgroundnya dia ada stripping pemanis Menggunakan warna putih paduannya Kemudian ada abu-abu dan hitam Garis-garis seperti ini Nah untuk tampilan firing sampingnya Ini cukup sporty menurut saya tampilannya Jadi ditarik dari bagian atas disini Dia turun ke bawah Kemudian di bagian ujungnya dia lancip Nah disini terdapat lekukan Ini dia berwarna biru Nah di bagian belakangnya lagi Ini terdapat cover brosis Menggunakan bahan plastik kasar Berwarna hitam disini Jadi dia tumpuk ya di bagian luarnya Dia bodi halusnya Kemudian di bagian belakangnya Ada tumpukan cover lagi Menggunakan bahan plastik kasar Kemudian di bagian tangkinya Seperti yang kita lihat disini Di bagian tangkinya juga menurut saya Tampilannya oke banget Jadi dia tidak terlalu lebar Di bagian tangkinya Tapi dia naik ke atas Jadi jembul ke atas ya Tangkinya ini menurut saya mirip-mirip Dengan MT sih sebenarnya sih ya Menggunakan warna full biru Di bagian sampingnya Kemudian di bagian depannya Terdapat logo Yamaha disini 3D Kemudian di bagian tengahnya Menggunakan warna hitam Hitamnya ini glossy Ini dia brosis Jadi sampingnya biru Tengahnya hitam Terdapat logo seperti ini Jadi mirip dengan MT ya logonya Kemudian untuk kapasitas tangkinya Dia dapat menambung sebanyak 11 liter brosis Jadi cukup besar ya Untuk sekelas motorsport 155 cc Nah di bagian bodi sampingnya Lagi ke belakang Ini full biru Lanjut hingga ke bagian belakang Ini menggunakan paduan Warna hitam dan biru Nah ini dia Jadi antara biru Di bagian bodi depan Dan bodi belakangnya Ini beda brosis Karena di bagian belakangnya Ini dia stripping Birunya Terdapat tulisan Six feet disini Kemudian ada garis putih Bodi belakangnya Menggunakan warna hitam Hitamnya ini glossy Nah untuk joknya sendiri Menurut saya ukurannya Memang tidak terlalu lebar Namun cukup panjang Dan untuk bahannya sendiri Memang tidak bisa diragukan Dan semua orang juga tahu ya Bahwa memang Yamaha ini Joknya terkenal Empuk-empuk banget Jika dibandingkan dengan Kompetitornya Nah di bagian joknya sini Terdapat Garis pemisah Dijait menggunakan Benang berwarna putih disini Nah ini dia Menggunakan warna Full hitam ya Di bagian joknya Kemudian ada Jahitannya putih Jadi tampilannya sporty banget Kemudian di bagian Ujung bodi belakangnya Disini terdapat Logo Yamaha 3D juga Nah ini dia Di bagian samping-sampingnya Menggunakan warna Full hitam Nah di bagian frame-nya Brosis atau sasisnya Yamaha ini mempertahankan Dari generasi Fiction pertama Sampai terbaru 2021 Ini menggunakan Delta Box Karena memang Delta Box ini adalah Sasis Andalan Yamaha Dia menggunakan Delta Box Berwarna hitam Di bagian frame Atau sasisnya Nah di bagian atasnya sini Terdapat tulisan Delta Box Menggunakan stripping Jadi memang Menggunakan sasis Delta Box ini Tampilannya itu Terlihat lebih kekar Dan lebih sporty Nah kita bisa melihat Disini brosis Untuk kelas-lasannya Juga rapih banget ya Dan Yamaha memang terkenal Untuk kelas-lasannya itu Awet Kualitasnya sangat luar biasa Nah di bagian Bodi sampingnya Ini bagian bawah Bodi halusnya Disini terdapat Bahan plastik kasar Dia plastik kasar Warna hitam tentunya Terdapat lubang-lubang Seperti sarang tawon Di bagian tengahnya Kemudian bagian atasnya Dia menggunakan Motif bintik-bintik Seperti ini Yang menambah kesannya Lebih sporty lagi Sekarang kita naik Ke bagian Kokpitnya brosis Nah seperti ini Untuk penampakan dari Kokpit Yamaha Fiction Air Dia menggunakan Stang yang menurut saya Ukurannya sedang Tidak terlalu panjang Disini menggunakan Warna full hitam Nah untuk tombol-tombolnya Di sebelah kiri Disini terdapat Saklar lampu jarak jauh Dan jarak pendek Yang menjadi satu Dengan pass atau dimer Jadi ketika kita menekan Ke bawah Ini dia dimer Kemudian di bagian bawahnya Lagi ada sen Kemudian klakson Di bagian bawah Sedangkan di sebelah kanan Terdapat engine cut Atau engine stop Hazard Dan starter Jadi Fiction ini Sudah dibekali dengan hazard Karena memang rata-rata Motor sport Yamaha itu Punya hazard Nah untuk bagian Speedometernya Tentunya sudah full digital Hanya saja memang semua motor Yang ada disini Brosis belum terpasang aki Jadi dengan terpaksa Saya tidak bisa menyalakan Bagian speedometernya Yang jelas sudah menggunakan Full digital Dengan beberapa indikator Yang sangat lengkap tentunya Hanya saja memang Fiction ini Untuk versi terbaru ini Belum dibekali dengan Y-connected ya Seperti motor-motor Yamaha Yang hits zaman sekarang Yang bisa connect ke HP Kalau si Fiction ini Sepertinya belum Nah di bagian bawahnya Terdapat dua tombol Ini dia Yang berfungsi untuk Mengatur beberapa menunya Di bagian sebelah kanannya Terdapat tulisan Yamaha Ini dia berwarna putih Nah untuk bagian keamanannya Ini masih menggunakan Kunci kontak manual Atau kunci kontak biasa Belum smart key Dan belum terdapat Fitur alarm maupun answer back Jadi dari segi keamanannya Hanya mengandalkan Kunci stang dan Shutter key saja Brosis Ini dia untuk penampakannya Dari bagian cockpit Yamaha Fiction R Jadi menurut saya Bagian tankinya ini Oke banget sih Dia gak terlalu lebar Jadi tankinya ini Kecil Tapi jembul ke atas ya Jadi tampilannya Robotik dan sporty banget Ditambah dengan Tampilan cockpit Yang full hitam disini Menambah tampilannya Lebih garang Dan lebih sporty Brosis Sekarang kita bahas Ke yang paling utama Yaitu bagian mesinnya Brosis Untuk Yamaha Fiction R ini Menggunakan mesin injeksi 155 cc Bertipe SOHC 4 katuk VVA tentunya Berpendingin cairan Atau radiator Mempunyai 6 percepatan Atau 6 perpindahan gear Nah di bagian blok mesinnya Dia menggunakan warna Hitam doff Terdapat tulisan Yamaha Disini yang diukir Kedalam Nah di bagian depannya Disini terdapat Undercool Brosis Ini dia Di bagian undercoolnya Dia menggunakan Dua paduan warna Hitam doff Dan hitam glossy Jadi di bagian depannya Dia hitam doff Di bagian belakangnya Hitam glossy Terdapat stripping Bertuliskan Yamaha Disini berwarna Abu-abu Nah di bagian Pendinginnya Radiator ya Posisi radiatornya Dia di atas ini Seperti motorsport Pada umumnya Nah ini dia brosis Untuk tampilan Dari undercoolnya Ini cukup sporty Menurut saya Tampilannya terdapat Tampilannya terdapat Lubang-lubang di bagian depannya Yang menambah kesannya Lebih sporty Dan lebih garang lagi Di bagian kenalpotnya Menggunakan warna Full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke bagian Slansernya Nah disini Dibalut dengan Cover muffler Brosis Yang juga warnanya Hitam Berbahan plastik kasar Ada motif seperti Karbon Di bagian depan Cover mufflernya Ini dia Nah jadi Dari batas ini Kedepan Dia motifnya Seperti karbon Sementara bagian belakangnya Dia polos Nah di bagian ujungnya Terdapat End cap Menggunakan warna Silver Yang menambah Kesannya lebih sporty Lagi Ini dia Dan juga dilihat brosis Untuk tampilan Kenalpotnya ini Mirip banget Dengan Yamaha R15 Karena untuk Fiction R sendiri Dia menurut saya Memang menggunakan Mesin yang sama Seperti R15 Dan ada Satu fitur unggulan Yang dimiliki oleh Fiction R ini brosis Jadi di bagian mesin Sudah dibekali dengan Fitur Slipper clutch Itu dia Fitur unggulannya Kemudian di bagian Step-stepnya Dia menggunakan Step model terbaru Tentunya Menggunakan sistem Peres seperti ini Jadi dia akan Turun secara otomatis Walaupun dia Bisa dilipat ke atas Seperti ini Dia akan turun secara otomatis Menggunakan bahan aluminium Dibalut dengan karet Pada bagian permukaannya Kemudian di bagian step belakangnya Dia menggunakan sistem Klik-klikan seperti ini Jadi lebih awet Dan lebih tahan lama Tentunya ditambah Menggunakan bahan aluminium Yang tampilannya Lebih sporty Dan lebih elegan Tentunya Nah di bagian Armnya Nah ini dia Yang membedakan dengan Antara Fiction R Dan Fiction Standard Untuk Fiction Standard Di bagian armnya Dia menggunakan Arm kotak Seperti motor Bebek itu yang kotak ya Sedangkan si Fiction R ini Menggunakan arm aluminium Menggunakan model banana Jadi memang Sama persis Dengan yang digunakan Di R15 Tampilannya dia sama Dan modelnya sama Jadi bahannya dia Aluminium Seperti ini Menggunakan warna Silver Untuk bagian Suspensinya Masih sama Dengan generasi-generasi Sebelumnya Dia menggunakan Monoshock Yang posisinya Berada di tengah Di bagian pairnya Juga dari pertama keluar Sampai sekarang Sepertinya masih sama Menggunakan warna kuning Jadi identik banget Si Yamaha Fiction ini Di bagian suspensinya Kemudian di bagian Pengereman belakang Tentunya sudah Dibekali dengan Disk brake Dengan kaliper Nissin 1 piston Di sini Dan tentunya Di bagian disknya Sama seperti bagian depan Masih menggunakan Disk tipe standar Jadi belum menggunakan Disk tipe wave Dan untuk ukuran Ben belakang ini Menggunakan 130x70 ring 17 Nah sekarang Kita beralih Ke sebelah kiri Untuk melihat Tampilan kaki-kaki Belakangnya Nah ini dia Yang spesial Dari Fiction Air Dia menggunakan Arm model banana Berbahan aluminium Warnanya ini Silver Tampilannya sporty Dan terlihat Sangat kekar Di bagian kaki-kaki Belakangnya Kemudian di bagian Depannya sini Terdapat hugger juga Yang akan melindungi Socknya Dari cipratan-cipratan air Atau lumpur Ketika hujan Yang menjadi satu Dengan Cover antainya Ini cover antainya Menjadi satu dengan Huggernya Nah ini dia Untuk tampilannya Dari bagian kaki-kaki Belakang Menggunakan velg Berwarna biru Yang menurut saya Tampilannya ini Fresh Dan sporty Menyesuaikan Warna dari bodinya Nah sekarang Kita ke bagian Bodi belakangnya Nah di bagian Lampu belakangnya Atau stop lampnya Saya paling suka Memang untuk tampilan Stop lamp Fiction terbaru ini Jadi tampilannya Robotik banget Dia simple Jadi cukup Menggunakan lampu yang kecil Kotak memanjang Seperti ini Seperti khas MT ya Lampu bagian belakangnya Atau stop lampnya Ini Menggunakan full LED Yang sama sekali Tidak dibalut dengan Mika berwarna merah Jadi Mika nya tetap bening Tapi ketika di rem Dia akan berwarna Merah Dan standby Juga akan berwarna merah Brosis Ini dia untuk penampakan Dari bodi belakangnya Saya suka banget Jujur Nah di bagian bawahnya Sini dia menggunakan Bahan plastik kasar Jadi untuk bodi halusnya Di bagian depan Bagian bawahnya Menggunakan bahan plastik kasar Kemudian di bagian Belakangnya lagi Ada sparkboard disini Menggunakan bahan plastik kasar Juga berwarna hitam Di bagian sennya Ini masih menggunakan Bohlam biasa Belum LED Jadi headlamp dan stoplampnya Sudah LED Hanya saja memang di bagian sen Masih menggunakan Bohlam biasa Nah disini terdapat Lampu sinja Brosis Yang nongol ke belakangnya Yang berfungsi untuk Memberi penerangan Di bagian Plat nomernya Dan disini juga Tidak lupa terdapat Mata kucing Brosis Ini dia untuk penampakan Full body belakang Dari Yamaha Fiction R Terbaru 2021 Jadi ini dia Brosis Penampakan dari Full body Yamaha Fiction R Terbaru 2021 Jadi untuk Fiction Versi tertinggi Ya seperti inilah Brosis sosoknya Menggunakan warna Full biru glossy Dengan paduan velg Berwarna biru juga Dengan dibekali Beberapa fitur Yang cukup lengkap Dan cukup mempunyai Tentunya Dengan tampilan Body yang juga sporty Dan oke banget Di bagian kaki-kakinya Juga terlihat Sangat padat Dan sangat kekar Dan Yamaha Fiction ini Saya review di Yamaha Sumber baru Motor Purworejo Yang beralamat Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 147 Purworejo Jawa Tengah Jadi buat brosis Yang tinggal Di area Purworejo Dan sekitarnya Berencana akan melakukan Pembelian Yamaha Fiction R Terbaru 2021 Yamaha Fiction R Impian kalian Bisa kalian dapatkan Di Yamaha Sumber baru Motor Purworejo Oke mengunjung Sekian video kali ini Semoga Video ini bermanfaat Dan informatif Tentunya Nantikan Video-video saya Yang berikutnya Saya Laksana Bodhi Prasetyo Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih